Intro Seorang bule asal maladewa nekat mencoburkan diri ke laut selasa 6 Desember sekitar pukul 19 Wita. Bule bernama Abdul Asahin Sahid, 50 tahun, diduga mabuk. Beruntuk petugas Belawista masih berjaga di lokasi sehingga nyawa bule itu bisa diselamatkan. Informasi yang berhasil di himpun di lapangan menyebutkan petugas Belawista kala itu tengah bersiap mengakhiri tugas lantaran hari sudah malam. Namun sekitar pukul 19 Wita tiba-tiba seorang bule nyebur ke laut. Tepat di depan pos jaga, bule yang tinggal dibanjar lebih beten ke laut itu pun berenang ke tengah ganasnya ombak pantai lebih. Melihat peristiwa tersebut, tim Belawista langsung melakukan tindakan pertolongan dengan terjun ke laut membawa rescue board. Meskipun ombak cukup besar dan medan pantai yang sangat licin, korban bisa dievakuasi ke pinggir pantai dengan selamat. Selanjutnya bule tersebut telah diamankan ke tempatnya menginap. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPB di Ganyar IGN di Bioprasesta mengatakan setelah dicek, tim Belawista boleh tersebut diduga kelebihan minuman beralkohol alias mabuk. Tim Beliexpress melaporkan. Tim Beliexpress melaporkan. Tim Beliexpress melaporkan.